Beberapa bulan setelah menjalankan tugas di Laut Merah, kelompok Houthi mengklaim kemenangan dan beralih ke misi berikutnya. Misi terbaru mereka adalah mempersiapkan serangan balasan terhadap Israel yang telah menyerang kota Rafah di jalur Gaza. Kelompok ini beroperasi di bawah pengaruh Iran, dan kekuatan serta ketangguhannya tidak diragukan lagi, bahkan cenderung agresif, terutama dalam mendukung Palestina. Belakangan ini, Houthi secara aktif terlibat dalam membela Palestina, dan mereka selalu membuktikan bahwa ancaman yang mereka sampaikan bukan sekadar omong kosong. Oleh karena itu, tindakan dan sikap yang konsisten ditunjukkan oleh Houthi menegaskan komitmennya dalam membela Palestina. Langsung sasar kapal Inggris setelah serangan di Rafah. Houthi benar-benar membuktikan janjinya untuk terus melancarkan serangan jika Israel terus menggempur Gaza. Pada 12 Februari dini hari, militer Israel diketahui menyerang kota Rafah di Gaza Selatan dengan intensitas yang tinggi. Serangan masif Israel dari udara dan laut menewaskan ratusan warga sipil, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Beberapa hari kemudian, berita tentang Houthi yang menyerang kapal curah Inggris di Laut Merah mulai tersebar, mengaitkannya dengan serangan Israel ke Rafah. Berdasarkan laporan Hindustan Times, kelompok tersebut mengatakan bahwa kapal Inggris bernama Likavitos menjadi sasaran serangan baru pada 15 Februari kemarin. Houthi mengaku telah menembakkan rudal ke kapal Inggris di lepas pantai Yaman, yang menandakan serangan terbaru dan dianggap mengganggu pelayaran global. Pengumuman itu menyusul laporan oleh dua badan keamanan maritim tentang serangan di timur Aden, Yaman, dan muncul setelah Amerika mengatakan telah menyita kiriman senjata Iran pada bulan Januari yang ditujukan untuk pemberontak Yaman. Situasi semakin memanas setelah Amerika Serikat dan Inggris terlibat dalam serangan bersilang dengan kelompok Houthi di Laut Merah, seperti yang dilaporkan oleh BBC. Pada malam 11 Januari, Aden dan Inggris didukung oleh sekutu mereka meluncurkan serangan rudal untuk menghentikan serangan Houthi terhadap kapal-kapal kargo yang melintasi Laut Merah. Berdasarkan klaim Aden, serangan mereka mengenai lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi berbeda dengan sejumlah korban dilaporkan. Percaya diri dengan klaim tersebut, Aden dan Inggris menyatakan bahwa basis serangan mereka berhasil merusak kemampuan militer kelompok pemberontak Houthi. Namun, Houthi menunjukkan sikap tak gentar, malah menyatakan keteguhan dan langsung membalas serangan as pada hari yang sama. Kelompok ini mengumumkan bahwa mereka menyerang sebuah kapal kargo di Laut Merah yang diidentifikasi sebagai Star Iris. Juru bicara Houthi, Yahya Sari, menyatakan dalam pernyataan yang disiarkan di televisi bahwa kapal itu milik Amerika Serikat, meskipun pelacak pelayaran maritim menyebutkan bahwa kapal berbendera kepulauan Marshal itu sebenarnya milik Yunani. Kejadian ini menjadi bukti bahwa Houthi tetap tangguh, meskipun telah dihadapi serangan dari as dan sekutunya. Ini adalah kemenangan nyata. Pada November 2023, kelompok Houthi menyita kapal kargo yang mereka klaim berasal dari Israel di Laut Merah. Mereka membawa kapal tersebut ke lepas pantai Yaman dan tetap konsisten dalam melakukan blokade, bahkan ketika Amerika Serikat dan sekutu baratnya turun tangan untuk mencoba mengatasi situasi. Sebaliknya, kelompok ini semakin menjadi-jadi dan menolak untuk menghentikan blokade dengan alasan solidaritas terhadap warga Palestina. Hingga akhirnya, pada 15 Februari yang lalu, kelompok Houthi mengumumkan klaim kemenangan mereka di Laut Merah. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh pemimpin mereka, Abdul Malik Al-Houthi, melalui pidato yang disiarkan di televisi. Dalam pidatonya, ia merinci tentang operasi mereka yang memiliki dampak besar terhadap musuh. Lebih lanjut, Abdul Malik Al-Houthi juga mengungkapkan bahwa kelompok Houthi berhasil mencegah semua kapal yang terkait dengan Israel melewati celuk Aden selama minggu sebelumnya. Ia menyebut ini sebagai kemenangan nyata. Faktanya, pernyataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, karena pada hari yang sama, Bandunia dan IMF dalam peringatan yang dikutip oleh Laurian Today, menyebutkan bahwa perang di Gaza dan tindakan Houthi dapat memiliki konsekuensi serius bagi perekonomian global yang sudah lemah. Hal ini sejalan dengan tujuan Houthi yang menggunakan jalur pelayaran penting sebagai alat untuk menekan Israel agar mengakhiri konflik di Gaza. Telah serang puluhan kapal kargo Kelompok Houthi terus menegaskan seriusitas mereka dalam aksi blokade di Laut Merah untuk menekan Israel dan sekutunya. Menelisik capaian dan keberhasilan yang telah mereka raih per 2 Februari 2024, laporan BBC mencatat bahwa sebanyak 28 kapal menjadi sasaran sejak serangan Houthi dimulai pada November tahun sebelumnya. BBC juga mengidentifikasi tujuh diantaranya terkait dengan perusahaan individu atau tujuan Israel. Houthi berhasil menggagalkan upaya AS dan Inggris untuk memperlambat pergerakan mereka pada November dan Desember sebelumnya. Serangan Houthi terfokus di ujung selatan Laut Merah, dekat selat Bab El Mandep yang sempit. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, serangan mereka mengarah lebih jauh ke selatan, mencapai Teluk Aden. Akumulasi dari kebaruan taktik ini berhasil menciptakan efektivitas yang membuat AS dan sekutunya semakin kewalahan. Penelitian dari MOV, Mitsubishi UFJ Financial Group, menyatakan bahwa serangan di Laut Merah telah menyebabkan pengalihan perdagangan internasional terbesar dalam beberapa dekade. Data dari konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan yang dihimpun oleh Kompas menunjukkan bahwa serangan tersebut telah mendorong lima perusahaan pelayaran kontener terbesar di dunia, yang mewakili sekitar 65 persen kapasitas pengiriman global untuk menghentikan perjalanan melalui terusan Suez. Akibatnya, lalu lintas pelayaran turun sekitar 39 persen sejak awal Desember, mengakibatkan penurunan 45 persen muatan. Hal ini berdampak pada kenaikan harga pengiriman barang antara Asia dan Eropa karena kapal-kapal harus mengubah rute melalui perairan sekitar benua Afrika. Ancam perluas eskalasi Setelah mengubah taktik dengan perubahan wilayah dan metode serangan, kelompok Houthi kembali dengan ancaman yang lebih menakutkan. Pejabat senior politik Houthi, Mohamed Al-Buhaiti, mengungkapkan ancaman tersebut kepada ETV News pada 15 Februari lalu, yang kemudian dimuat ulang oleh Sindo News. Al-Buhaiti menyatakan bahwa Houthi akan memperluas eskalasi jika Israel terus beroperasi di jalur Gaza. Ia mengungkapkan komitmen untuk terus menyerang kapal-kapal jika Israel melanjutkan operasi daratnya di jalur Gaza. Selain itu, Al-Buhaiti membocorkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk eskalasi lebih lanjut. Ketika ditanya apakah opsi tersebut mencakup serangan terhadap kedutaan dan pangkalan Inggris dan AS, Al-Buhaiti menyatakan bahwa operasi semacam itu tidak direncanakan saat ini, namun ada banyak opsi untuk meningkatkan eskalasi jika Amerika dan Inggris menargetkan warga sipil Yaman. Perseteruan antara AS dan Houthi sepertinya masih akan berlanjut, meskipun Presiden AS Joe Biden pernah menyatakan kesiapannya untuk mengambil tindakan militer lebih lanjut jika diperlukan. Namun, AS juga telah menegaskan keinginannya untuk menghindari konflik yang semakin meluas di Timur Tengah. Di sisi lain, Houthi menegaskan bahwa Amerika dan Inggris keliru jika berpikir bahwa mereka dapat menghentikan dukungan Yaman terhadap Palestina. Eskalasi konflik di Timur Tengah benar-benar meningkat, di mana Houthi hadir sebagai salah satu pihak yang paling masif menentang penjajahan Israel. Bagaimana pendapat kalian mengenai sikap Houthi dan keterlibatan AS dalam konflik ini?